Hasil hitung cepat sementara menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul di kota Solo, Jawa Tengah. Padahal Solo dikenal sebagai salah satu kadang banteng atau basis partai PDI perjuangan. Menanggapi hal ini, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku kecewa dan tidak menyangka. Rudi menyebut, perolehan suara Prabowo Gibran di Solo benar-benar diluar dugaan. Berdasarkan hitung cepat internal PDIP Solo pada Rabu Petang, pasangan Prabowo Gibran meraih 74.910 suara. Disusul Ganjar Mahfud dengan 50.887 suara dan Anies Muhaymin 24.171 suara. Meski Ganjar tersingkir, Rudi mengaku lapang dada karena setidaknya PDIP telah berjuang. Ia juga meminta para simpatisan dan partai pendukung untuk tidak larut dalam kondisi ini. Sebab hasil akhir perolehan suara akan diumumkan oleh KPU. Sementara itu, Dewan Pengarah TPN Ganjar Mahfud Usman Sata Odang menilai ada banyak kejanggalan dalam hasil hitung cepat. Dugaan ini muncul setelah pihaknya berbicara dengan pakar hukum dari Kubu 03. Teranggapan Pak Rudi dengan pelaksanaan pemilu di TPS dengan saat ini? Kalau TPS di sini dari dulu selalu tertip, tidak ada persoalan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.